ya saya dari senyawa jangan lupa like comment subscribe jatimulyo new sing nomor terlalu salatnya ayakku na yentok ono apa jumlah kuliah sekabitnya cuma kufi waktu itu diindangkan waktu duhur ke 40 mungkin ini yang sering kerja jika perempuan ini apa-apa bukan tempatnya orang itu seperti yang sama nomor takut an takut damaha ya itu orang yang ini apa jumlah kuliah ini yang kurbat jika mengandungkan jika mengandungkan yang berlalu di Jum'ah dan berlalu di Jum'ah dan berlalu di Jum'ah dan Jum'ah dan Jum'ah dan berlalu di dalam jika Jum'ah ini ini yang mengandung ini adalah kedua-duanya ini memenuhi salah hati ini 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 itu mencinti mungkin mungkin di paling ini lantar akan berkata kata kami dari pahala tidak tidak hanya dan baring-baring untuk mendukung negara COVID-19 akhir Bapak-Ibu semuanya saja yang berkurban apapun, mudah-mudahan Allah membalasnya, kami dari panitnya tidak bisa menggaras apa-apa hanya menjuakan, semoga Allah melipat gandakan, bersegi melipat gandakan, kebaikan dan melipat gandakan kebenarian di dalam rumah Tenggapun dengan semuanya Bapak-Ibu ingat-ingat sahabat dan juga teman-teman semuanya mengurus khususnya, mudah-mudahan selalu istiqomah, selalu diberi kekuatan rakyat dan batik kekuatan iman, kekuatan islam dan selalu diberi dan untuk pengurbanan pikiran, tenaga semuanya saja, mudah-mudahan itu adalah merupakan ladang amalnya yang suatu saat nanti itu akan ada iman yang besar untuk pribadi keluarga dan kegulungan Bapak-Ibu ingat baca Allah hormati sesuai dengan tema pada malam hari ini kita beberapa bulan terbelakang kita banyak berbicara tentang syariat-syariat yang kita jalankan mulai dari sesuci kemudian dilaporkan dengan sesuci kecil dan besar kemudian tentang air air yang bisa digunakan untuk bersuci air yang tidak bisa digunakan dan juga kemarin kita membahas tentang sholat-sholat-sholat ya sholat-sholat sudah kita bahas sholat-sholat kemarin sudah kita bahas juga nanti materi-materi yang kemarin itu yang sudah kita diskusikan bila mana itu nanti masih ada hal-hal yang perlu didiskusikan nanti masih boleh ditanyakan jadi kita ke depan terus kita cashback kebenakan kita kebenakan apa yang kemarin itu masih menjadikan keraguan di dalam hati kita di dalam menjalankan syariat Allah kita diskusikan nanti kita kasih bersama-sama mudah-mudahan apa yang kita kasih bersama-sama ini mendapatkan sarana untuk mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita memahami tentang syariat Islam secara menyeluruh secara sepenuhnya tidak setengah-setengah karena pemahaman yang setengah-setengah itu berbahaya pemahaman suatu 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 syariat itu kalau setengah-setengah itu berbahaya itu biasanya pemahaman itu mentah dan pemahaman itu malah memimpulkan sesuatu yang salah saya topokan ada orang buta orang-orang buta ini empat orang-orang buta kemudian orang buta ini disuruh berdiri kemudian didatangkan gajah silahkan dipegang gajah ini yang satu ada yang pegang kaki yang satu pegang perut yang satu pegang kelingan dan yang satu itu pegang butut kita ibaratkan semua kita itu sama kita tidak tahu bukan salah yang Islam nah kita ditanya dan satu objek apa gajah itu yang satu pasti menjawab gajah itu seperti kohol tinggi itu itu yang pegang kaki kemudian ada yang pegang kaki itu pasti menjawab gajah itu lebat kayak daun talas kemudian yang pegang perut gajah itu besar kayak bibit kemudian yang pegang putut dia menjawab gajah itu kecil kecil panjang ini ada sebab perbenaran apa ini pemahaman yang setengah-setengah karena tidak tahu maka harus melihat semuanya dalam syariat Islam itu juga demikian ketika kita pemahaman setengah-setengah ada teratuan di dalam kita menjalankan syariat Allah maka itu akan menghalangi ya menghalangi keabsahan juga maka dari itu kita bersama-sama teman-teman berniat mengadakan jamaah kopi jangkiri ini bersama-sama ayo kita kaji bersama hal-hal yang orang lain anggap itu adalah kecil hal-hal yang orang lain anggap itu adalah sebuah pelajaran mulai sudah kecil padahal pada saat kecil kita masih di kelas 2 kelas 5 MI pada saat diajarkan pelajaran-pelajaran itu kita tidak ada kontentrasi di sana sehingga yang masuk yang diterima itu adalah setengah-setengah mengandalkan itu Bapak Ibu yang kami hormati kopi tangkan ini bareng-bareng mendiskusikan mengkaji bareng-bareng persoalan-persoalan di sekitar kita terkait dengan syariah-syariah Allah insya Allah Allah sangat senang ketika Bani Ibu selalu berbicara selalu berdiskusi Tentang hal-hal yang berkaitan dengan Ayat-ayatnya Dengan salat-salatnya Nah pada malam hari ini Sesuai dengan Edahan yang saya kirim lewat Grup BA itu bahwa Tirmanya pada malam hari Kajian tentang sholat berjamah Nah sholat berjamah ini Sejak kecil sudah kita lakukan Kita mulai kecil Alhamdulillah kita itu Dilahirkan oleh Allah melalui rahim Seorang ibu dan kebetulan Itu seorang Islam Kita bersyukur Seandainya ibu kita itu orang Selain Islam, Nasron Mungkin kita sekarang jadi Nasron Kalau ibu kita itu menjadi orang Hindu Mungkin kita ini adalah orang Hindu Seandainya ibu kita ini orang Mungkin kita ini adalah Menjadi kewujud Nah kita bersyukur Kita dilahirkan dari seorang ibu Yang Allah cintakan ibu kita adalah orang Islam Nah ketika kita lahir Keislaman yang bagaimana Jangan semata-mata Islam kita hanya Islam turunan Ya Islam Farisa Tapi kita harus mencari Di dalam Islam ini Apa yang belum kita kenal Apa yang belum kita ketahui Maka itu perlu barang-barang dikaji Nah bapak ibu Nah bapak ibu ada di yang kamu hormati Kajian pada malam hari ini Nanti tentang bagaimana Bagaimana surat berjamaah Bagaimana Rukun dan salatnya Bagaimana tentang Imam Salatnya Imam bagaimana Pada malam hari ini Kita kasih alhamdulillah Malam hari ini akhir bapak Ustaz Agustin Putih Nanti akan memampaikan materinya Dan setelah itu kita diskusi Bapak ibu yang kau hormati Untuk selanjutnya Pemateri bapak Ustaz Agustin Putih Terima kasih Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya Sifatnya Selanjutnya 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 sama dengan imam biasanya yang tersok sampingnya musholat atau sampingnya masjid lalu ini yang hati hati di dalam imam ini pokoknya itu oleh imam berarti ini pun dihubungi dengan ini bu kalau burus ini nanti dihubungi sama maka sohatnya dia itu meskipun orang itu niat jadi mahmun karena posisinya sama dengan imam maka itu berhubungi munfaat podokaruh sholat ijin sholatnya sah cuma orang dihubungi sholat berjamaah berjamaah kalau orang tidak ada di belakang imam terus itu jangan ngantuk sampai takut sholatnya jinci kutu nyebut makhluk dan di mahmun memeluruk tempatnya tidak mendahuli daripada bapak ijin bapak ijin mongkong kita terima kasih terima kasih untuk materi yang pertama disampaikan tentang bersama ada syarat rukun yang bersama bapak ibu nanti bisa ditanyakan kira-kira dan tadi sudah saya sampaikan juga pelajaran-pelajaran yang kemarin kajian-kajian kemarin yang mungkin masih ada pertanyaan bisa ditanyakan sahaja syarat pejamah bagaimana syarat tebi dalam satu majlis sampai ketiga kita jemput kita minggu dari kamar ada pertanyaan langsung mawan mbak Ternanokong selamat menikmati Assalamualaikum saya ini second 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 saya mau mbak Mie imam imam ijimam 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 selamat menikmati ijimam kurang dengar kurang kuat terjadi mengatakan maka mbak Mie makmum hanya imam podrine apakah ini rakyat Anda tetapi terjadi mudah kagetan selamat menikmati untuk nengkok terus makmum itu yuk kemudian otomatis kita ikut nengkok Jadi jarak untuk anak-anak pertanyaannya Jalan ketiga anak itu lebih satu hukun atau dua hukun Satu hukun, satu hukun Ini yang mungkin disebut dengan lima masbu Apakah itu nanti birokrat pertama atau birokrat kedua Itu nanti mungkin bisa amin Kalau tidak, nanti dimasih satu hukun Itu jawab tidak Lebih jelasnya untuk dibentang Makmum mu'afed itu makmum sinruh takbiratul ikhrome imam Ini makmum sinruh takbiratul ikhrome imam Ini makmum sinruh takbiratul ikhrome imam Pahamannya jendengan tasduki Pahamannya sholat maghrib misalnya Imam yang kuis arpe ruku Berarti nanti Ini kita bertanya Terus apakah dia ini melihat ruku Berarti posisi paham jendengan yang makmum mas Asalkan Asalkan jendengan Sempurna 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 Ini berarti makin Maksudnya Menambahkan satu hukum Satu hukum Ini itu sanggup dihitung satu hukum 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 Paham ya? Insya Allah Insya Allah Hasilnya maksudnya sempurna ini itu ruku Dengan satu hukum Hukum Sampai Allah Sampai selesai Selesai itu sudah dianggap satu rokaat Ini itu enaknya Dari sholat jamaah Dan kekurangannya syarat yang ini itu Ini ditanggung bapak imam Bapak imam Termasuk bapak imam Bapak imam Mulanya syaratnya Dari imam Ini aku diantar ini siji Disenengi orang Nomor luruh Bacaannya Pasu Ini Nomor luruh Ngerti shalat nubunnya So So Ini Pun Minimal Minimal tiga ini 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 Itu harus Dipunyai seorang Ini Seorang Karena apa Karena nanti Seorang Mampu itu Apabila Ada makmum Masbub Akan Menanggung semua Bacaan Pada makmum Sikan Makmum 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 Ngerti Kalau gak Ngerti Ini Karena Pak Harani Sikan Mereka Ngerti Ngerti Wihilmulish shalat Kalau Mereka Ngerti Informa Merata Ini Itu Meskipun Ini Liku Sisi jadi kita bisa berlaku biasa, kita bisa berlaku seperti ini ini cara kita bisa ditimbang dengan ini sirapkan mustahakim karena kita bisa berhasil maksudnya menyebabkan oleh orang-orang yang terima bapak dan ilmu syariah yang setiap hari dilakukan ini bisa berlaku pahamannya jenengan namunnya ruku yang terakhir pahamannya seorang maghrib bersama nyakin bahwa ini bersyelesaian rukat ketiga dan itu yang saya menghentikan imamnya mali sujud sujud kedua ini kalau lalu kan linggo ketika kita jenengan langsung maka jenengan niat jadi makmum makmum itu langsung menggah jadi maksudnya awdubillahimunasai bernadzim ul-awadu akbar li-li katus li-li katus patiak al-awal mungkin makmum salah jenengan nero-saken sholatnya telung rukat telung rukat itu yusupan jenengan di kumum lidatus makmum makmum enggak nah itu makmum masbuk makmum masbuk berarti makmum yang makmum mafek ini makmum yang lutar bilwatul ikram imam ini fatih wajib kumplik ya fatih wajib kumplik kumplik karena sholat ini kubacaan yang wajib namun siji takbir waktul ikram nomor kalif fatihah nomor telu takhiyah nomor bapak ngepun ngekosol awad nomor garsan salam yang pertama ini kubacaan yang wajib ini kubacaan yang dihukum yang dihukum maksudnya salam sehingga wajib dihukum salam ketika sholat salam yang pertama ini kubacaan salam ini kubacaan wajib salam yang kedua ini kubacaan yosunat maksudnya salam yosunat ini maksudnya imam keweras makmum maksudnya nunggu padanya makmum mafek tetap bacaan harus sempurna asalkan tidak tertinggal tiga rukun tidak tertinggal tiga rukun berarti wajib sampai untuk menyempurnakan bacaan biasanya terawak di imam keweras sampai mojoneka kan pada fatih ini kubudu itu karena sampai jadi makmum 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 dia caranya ini bagaimana caranya ini bagaimana caranya 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 ini panjang sampai kira 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 kukah nuntut mojok yakin kak nuntut kalau imam cepat ya sampai mojone fatih ini imam yang penting bacaan yang jenengkan tidak barang ini imam paham ya paham hati 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 kita jamaah ini jamaah itu tambah kaksa ini masalah fatih ini buku mewah akhirnya harus selesai selesai terutama terakhir yang biasa dua kepentingan saja yang mese khai lak bismillah rupa bismillah kira kira nanti sampai bergirrakan imam bismillah kumar 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 itu tidak sudah untuk menjau kumar kumar ini disana sholat yang kukum sholat memang waktu sampai jamaah ini mengajaknya fatihah saya mengajakkan imamnya berwarna, 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 amin berharga dengan mengajak fatihah berharga ini teruskan malam sampai selesai asalkan tidak bertinggal sampai tiga rukun imamnya disujud imamnya disujud sampai rukun tidak, tidak karena fatihah itu hubung nyawa berarti diantarannya syaratnya dari makmung sudah mengerti sifatnya imam, ini cepat atau tidak itu tidak imamnya kalem tidak keras tidak jadi jika saya ingin bacaannya fatihah yang jendengkan dia mbak pikirin saya ingin saya ingin saya ingin saya ingin tidak lebih dari satu rukun, dua rukun, tiga rukun terus misalnya jendengkan imam sudah rukun kemudian setelah rukun kemudian berdiri nah ini berarti sudah tiga rukun nah ini jangan sampai tiga rukun diusahakan begitu imam mulai berdiri setelah rukun jadi nanti dia sempurna selatan untuk kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan oke dan saya syaratnya makmum yang nomor tiga 他们 yang amat yang lebih baik dan yang lebih baik tersebut dari beri itu kemudian menginginkan yang menunggu diusahaan untuk menginginkan imam senajan luwewaukati wasilah lantaran ini maksudnya itu jamaah kuwata jendengan berarti cukup rukh gerakane makmum si ngajinya jendengan ngajinya nampaknya 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 sama dengan imam maksudnya mulai ngali imam imam tabirat ini imam ini rukum imame iqtita rukum iqtita berseg mencari makmum niqo gerakane pun bareng pereka sekarang bapak imam jadi, saya sang Iniq lantukan utam kita pun baru semuanya berarti abik mari kita lantukan utam terutama ada salam ini saya akan mengatakan ada jamaah ada salam sholat ini kan diawali dengan takbir diakhiri dengan salam ada salam yang pertama ini karena bapak imam berarti sholatnya sampai saya akan mengatakan sholat jamaah berarti sholat dari makmum jamaah imam salam kedua dengan salam yang pertama terima kasih karena sholat itu diawali dengan takbir diakhiri dengan salam kok sampai salam terakhir terakhir karena sholat saya akan menghubungi sholat jamaah ini saya akan menghubungi sholat di salam makmum saya akan mengatakan ayat yang berlaku yang berlaku yang berlaku di dalam masjid hingga di dalam masjid dan jamaah yang berlaku yang berlaku di dalam masjid ini itu yang berlaku di dalam masjid yang berlaku yang berlaku karena dalam lokasi masjid ya dia bilang yang berlaku yang berlaku yang berlaku yang berlaku di dalam masjid yang berlaku sampai di luar masjid terakhir dan itu syarat yang nomor Bapak Syarat yang nomor limu Jadi makmum Alayahullah Yang ada orang-orang Di antara Makmum dan Imam tidak ada Sekar Tidak ada sekar Kumpamanya disini ada kocok Pening Ketok pada Geraan makmum ini Ketok 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 Meskipun kita tahu Geraannya ini Imam Karena disini ada Kail Gak sih Kail ini Kail ini Itu Tidak ada Yang melakukan Itu Dihukung HM Kecuali Kalau disini Misalnya Disekat Terus disini Ada pintunya Ya Terus Sopnya Lepas 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 Ini ada pertanyaan Pertanyaan yang pertama Jika makmum terlambat Dan makmum gak tahu niat Imam tersebut Ini yang sholat sunnah atau sholat wajib Apa yang kita lakukan sebagai Imam yang terlambat tadi Ini yang pertama Oh Ya Apa yang kita lakukan sebagai tulisannya Imam ya Makmum yang terlambat tadi ya Kemudian yang akan coba Seandainya Kita sebagai makmum Ini tadi sudah terlanjur niat sholat wajib Ternyata Imam yang sholat sunnah Itu gimana Berarti ini bahasanya makmum mas Makmum singke 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 Nah Kita kita posisi pandangan itu Pas tenggeleng 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 Pas musafir Tenggeleng Pas tenggeleng Tenggeleng Musafir Musafir Tenggeleng Usavir Pas merata Padahal menjejar Rela Pro Carol Sangat Deil Sepanah Ku tetap sholat Sawati Nyosa yang dihukumi sholat berjam Meskipun Masaasa Jangan lupa untuk menjaga makhlum dan imam Itu sholat semua Karena apa? Karena kita musyafir tidak tahu Maka sholat jamaahnya itu tetap dihubungi sah Dan sah juga jamaah Jamaah lain Tapi kalau misalnya musyafir Itu syaratnya Jangan lupa untuk makhlum Jangan lupa untuk menjaga makhlum Mungkin musyafir butuh jamaahnya Karena musyafir Itu saja yang lupa Kecuali kalau tidak tahu Jangan lupa untuk menjaga makhlum Apa yang dihubungi Bagaimana dengan sholat Bahaya dari sholat Tetap sholat yang lupa Teruskan paduka Dan jamaah Jangan lupa untuk menghubungi sholat desa Dan dihubungi sholat berjamaah Tentu mas Paham ya Tidak usah dibatalkan Batalkan sholat itu hukumnya haram Kecuali Kita boleh membatalkan Kalau akan membahayakan Kepada nyawa kita Misalnya Tengah sholat hanya lindung Wajib dengan melayu Sebab boleh tidak melayu Dan ketika Ketika Teruskan Tempoh mati Itu baru Dibukumi Teruskan Dibukuli Membatalkan sholat Makanya Pas Tengah surat Dibatalkan Ambul Sampai tidak menghindar Tak patahkan Tengah keburuan Sampai nyakin Kita Wajib membatalkan Sholat Si nanti mau peluru sisi patikak lho buatan ikut pasti dipon maaf dipon maaf selamanya kamu mau pertanyaan ini jika aku masih menunggu pertanyaan ini seandainya kita sebagai makmum ini tadi sudah terwanjur niat sholat wajib ternyata imamnya sudah terjawab sudah terjawab, sudah dua-duanya sudah terjawab boom selanjut iya selanjutnya makmum nomor 6 alayasbikahu alayasbikahu yentau orang dingini sopamakmum yang imam aw yata akhara utawa yentau orang ngakhir lagi sopamakmum yang imam anggu saking sholat biruk yaitu makmum si nomor papat nipun niko nipun 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 makmum oke imam 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 ini pangguna niat ketika awedin ular niat kunci kunci awal untuk keabsahan ini yang nipun di namun ini silahkan Bukankah banget Aku mengkola Fakun Nolayani Biraim dalam makmum Kata sahuti Kaya mojo tasahut Al-Una kang awal Wasujudu sabi Lan-sujudu sabi Maksudnya ngetengit Hai wafi tohu Di dalam kar-kar yang sunat-sunat Pekerjaan yang sunat Niki Makmum Ngekubu manut Nopo sing tilakoni Ima Misale imame sujud sabi Yaitu Jenengan Utu nele Sujud sabi Misale Misale Filharamilah Indahka amidun Majid Jelah imame sujud sabi Jenengan Utu mengikuti Meskipun sujud sabi Hukuman tidak wajib Tapi adalah hukuman sunat Kita sebagai makmum Tetap Dianjurkan Untuk merek Bapak Iman Yang terakhir Salat Dianjurkan 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 Terserah Dianjurkan Dianjurkan Dan Kudu yakin Maksud Berarti Aku Misale Pak Imam Imame Misale Dianjurkan dilakukan panggil dengan kudumantep kuduya, kuduyakin terjenak dengan kuduma manu, intinya dikursi Allah SWT. Buhan, mau kembali beri-i 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 Ya, Bapak Ibu, dengan hormati, ini tadi beberapa materi tentang sah-sahnya, hukunnya bagaimana jadi imam disampaikan nah, tadi ada yang perlu kita karis bawahi Bapak Ibu kaitannya dengan membatalkan shorat ya membatalkan shorat itu hukumnya halat, lalu disampai kenapa? karena ya imam itu aturan, kenapa? kita menghadap, namun ada bupati, misalnya Reid tunggu bupati ini ceseh, 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 ceseh kalau ngadep, masa ini ceseh, ceseh, ceseh ceseh, 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 ceseh Makanya ini sangat perlu berhati-hati Jangan tetap dengan mudahnya membahasakan sholat Misalkan dengan sholat Nah ini ada pertanyaan ini Ketika kita sholat fardu Nah sholat fardu tiba-tiba ada saudaranya itu jatuh Soalnya ini pertanyaannya Nah jatuh sampai sidara Disitu apakah kita harus meneruskan sholatnya atau menolong saudaranya Nah ini yang belum jelas ini Jatuh maksudnya jatuh pada saat sholat di sebelahnya Atau bagaimana ini Bagaimana pertanyaannya ini Maksudnya jatuh Karena sholat di sebelahnya mungkin ngantuk Bisa gonggong lah Bagaimana pertanyaan sampai Anu atau jatuh gimana Bisa dijelaskan Berarti mendengar ada saat sholat Mendengar saudaranya itu yang jatuh Di sebelahnya Di sebelahnya Di sebelahnya ini kok roh rumah sholat Kita anggap pertanyaan ini bahwa Pada saat sholat Itu tidak jauh dari dia sholat Tidak jauh dari dia sholat Tiba-tiba terjaduk sampai darah Terus apakah harus membatalkan sholat Atau melanjutkan sholatnya Karena disitu tidak ada orang lain yang ada Hanya jadinya pada saat sholat Menurutkan sholat Menurutkan sholat Menurutkan sholat Tiba-tiba Ini pada hari kita adalah Kita dengan Sankhara Tiba-tiba Tiba-tiba Sejauh Perjanjian Berarti Meskipun Tuh ada orang Jatuh di depan Panjir Tuh 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 Akhir Tuh 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 kecuali kalau yang boleh kita membatalkan itu kalau kita membahayakan pada nyawanya orang yang sedang sholat kalau raja itu berarti kan orang lain orang lain, kita tidak boleh membatalkan meskipun itu anak meskipun itu saudara meskipun itu orang buah karena ketika sholat yang ada hanya hamba dan Allah disitu waktunya awaidin nafsi paham mas paham ya kalau nolong nolongi ini memang hanya mengancam keselamatannya pada diri kita sendiri orang lain urusannya oleh pasho karena pentingnya sholat ini membatalkan ini karena wajib kita tidak mudah untuk mengurukkan ini bisa apapun yang terjadi saya akan membatalkan sholat yang diramut di dunung yang membatalkan di dunung di dunung untuk untuk lupa sholat ya sholat apa yang terjadi jangan diuraukkan ini ini teku Puan, ada teman-teman? engkau paling baik, teman-teman? semua jelas ya jadi kita tetap fokus di sholatnya ya tapi sehingga temen-temen ini sehingga pada saat sholat itu seharusnya semua urusan di dunia ini lupa semua semuanya yang diingat dan nyerah kita pada saat itu mengandang kepada Allah SWT tapi yang terjadi biasanya justru sebaliknya pada saat sholat kita woi ni kabut ni semuanya hutang orang bayar iklu ketok orang kaya jari bayar ikan ten yang di sholat kong woi kok kaya? boleh kunci tersiik sing-sekeso sholat si dibenuhi tinggal ada sababu lalu dikacad itu semuanya terlihat apalagi sampai ngumpul katek 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 kaya ertas kina bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim setelah udang-udangnya terus mudahnya terus disolat ya terus jadi seperti itu nah itu apa? nah disitulah hal yang paling penting adalah kita memahami tentang hakikat sholat hakikat sholat adalah penghadap antara sahabat dengan sahabat lupakan semua urusan dunia kita menghadap kepada sahabat kita hanya satu yang perlu kita ingat adalah Allah SWT apakah itu sulit? sulit sulit bukan berarti tidak bisa bareng-bareng kita belajar bareng-bareng kita belajar agar sholat kita itu bisa ada buahnya jadi bisa ada buahnya bagaimana? karena dengan sholat untuk mencegah perbuatan yang mungkak itu buahnya sholat tapi kalau ini sholatnya khusus tapi ini masih ada berarti kuijik buahnya sholat itu belum ada sholatnya khusus tapi ini merupakan tanggalnya yang mau kuandis mau kuandis yang dibuji misalnya empera empera itu itu juga belum ada buahnya di dalam sholat maka kalau kita mau melalui sholat itu dengan sholat itu akan mencegah yang namanya perbuatan mungkak kemudian ada pertanyaan begini tadi yang ditanyakan masalah apa namanya ini pertanyaannya begini bagaimana jika imam itu salah ya imam itu salah misalkan misalkan pada saat rokaat kedua ya kedua setelah apa namanya rokaat kedua itu setelah sujud itu kan duduk dulu membaca taksian awal nah pada saat itu 12 itu kira-kira bagaimana dan apa yang harus dilakukan imam apakah imam atau bagaimana ini ini kebetulan kemudian yang kedua jika sholat itu jika yang datang itu berjamaat kepada seseorang yang seseorang itu tidak berjamaat ada orang sholat sendiri tadi misalkan ya ada orang sholat sendiri kita musul itu berjamaat dan itu caranya bagaimana sehingga orang yang tadinya itu awalnya sholat sendiri kemudian ada yang musul sebetulnya orang sendiri tapi dia yang musul agar kedua orang ini yang tadinya sholat sendiri malah bisa menjadi sholat berjamaat nah ini ada dua pertanyaan terima kasih 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 ini sholat berjahat maha nah jadi dari imam kalau diri yang masih ngadik-dik sempurna itu tidak boleh di lingkungan tapi dia ngadik-dik sempurna jadi seperti Allah sungguh-sungguh kalau sampai lingkungan berarti tidak apa-apa kalau sampai ngadik-dik imam lalu selalu di lingkungan ini sholat berbatal sholat berbatal yang berbatal apa? karena itu jendengan jendengan mau dari imam apa-apa? kalau jendengan dari imam yang berbatal sehingga ini bisa berbatal ya, sholat berbatal ke ngadik nah ini kadang-kadang bapak imam ini kadang-kadang kadang-kadang kadang gengsi kadang-kadang gengsi ini biasanya ditawar sholat terus ditandari kalau sujud sahwi ini kalau memang awalnya ini tidak benar berarti sholatnya berarti sholatnya ini ya sholatnya berbatal nah, berbatal ini di tengah-tengah sholat ini juga boleh nah, jadi menghudu ini Assalamualaikum ngomong dari-diri wabuk ulang itu mau saya bikin sholat mahli kok terus dibuyan di tengah darah? terus terus itu berarti langsap tetap pasalkan waktunya masih cukup waktunya masih panjang gimparin saja cukup itu bahas Assalamualaikum terus ngomong sehingga ini mah bumi oke gue sholat mahli wala 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 walaikum walaikum oke, sholat mah malaikum belum di tengah gak tau nah, itu misalkan setelah roko apa sujud ya, itu kan rokaat kedua oke karena pada saat diingatkan itu sudah berdiri berdiri rokaat yang kedua sudah berdiri sempurna sehingga ini gak boleh duduk duduk sehingga ini harus menanjutkan sampai empat rokaat sampai empat rokaat rokaat ketiga otomatis dia langsung ya tidak ada sujud tidak ada sujud apa namanya sujud sami enggak, bukan sujud itu takhiat alat takhiat alat takhiat alat jadi ketika langsung lagi langsung jadi tiga rokaat itu langsung terus langsung terus nah, yang terakhir aja yang terakhir kemudian disitu menyatakan salah terus harus diulang diulang lagi sujud sami gak mempah ini ya sujud sami gak mempah karena tadi sudah diingat diingatkan kecuali tadi gak ada peringatan menengkapi karena imamin merawal-merawal aku malah gulut takhiat ya nah, ini kan terus dianggung awal maka makmum juga harus ikut sujud sami kalau ingat ketika dia mau mulut harapnya sah sebelum sudah sah semuanya yang kedua ini sudah sah semuanya berarti ini yang perlu dipahami dari makmum pada saat mengingatkan harus melihat imam kalau imamnya di harapnya jendin ngadir cekat-ceket cekat 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 langsung nah, pada saat langsung ini si makmum ini kan baru sujud baru sujud tiba-tiba tahu imam sudah berdiri itu terus saja gak usah bingung masalah ibadah masalah ibadah itu masalah diyakinan kemantepan terus jendin kan sholat di sini aku lupa lupa tapi maknampil kemungkinan tetapi maknampil tidak lihat diambil tidak tapi selalu yang sedikit , dan m��� maknampil yang 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 tiga diambil yang sedikit Ini awal diraku nangku perlu untuk bapak Berarti keputusan aja untuk diambil Yaitu tiga Atau dua atau tiga Yang kita ambil kita dapat dua roka Mungkin ini yang sering juga Ini dalam Ini jenengan lari Bila kalian jumlah rokaat Ambillah keputusan yang paling sedikit Tetap ditambah sesuatu Betul Berarti asalkan surat dua bapak Pada sampai lagu-lagu terlalu Untuk lu mungkin Ambil nama lu Berarti bahkan lu Sempurnakan tanpa lagi dua Ini tak perlu sujun sah Sapi Karena suatu bongso Keyakinan Kemantepan Masalah lari Ini ada orang yang mau hukum Hukumnya Karena lari Caranya Berarti diambil jumlah rokaat yang paling sakiti Terus Diterus Diterus Ini Ini mungkin yang sering terjadi Terjadi Ya Selingnya Kalau kalian ingin hati kok Sholat ini Sholat subuh Kalian imami sholat subuh Arab sholat dulu Kaya kekirin Uduh Laku malah yang bisa Menajis Aslam Jumlah sholat Padahal kalian Nanggung jamah Jamah Jumlah Jumlah sholat Nisaknya kalau Umumnya Seperti Bapak Ibu Ini Sholat jamah Subuh Kalau kalian mau Jendungan Kodok Karena kalian Dhamal Sarang Sengah Najis Kekirin 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 Berta Kekirin 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 Akhir Sholat Duh Akhir Sholat Maghrib Kekirin Jendungan 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 Kekirin Sholat Subuh Oke Tentang Itu Kalian Jendungan Tentang Kekirin 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 Isin Wah Bahaya Ini Bahaya Ini Yang Tentang Bapak Bapak Ini Kediri Suha Khusus Yang Diga Suha Sera Kekirin Khusus Diga Suha Diri Khusus Diri 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 kenapa mas yang kedua petanahnya siapa yang kedua enggak apa mas kalau hujan saya cepat kenapa kalau hujan saya cepat-cepat bacanya hujan saya cepat-cepat bacanya enggak apa-apa bacaan sesuatu kan boleh tiga pelan, sedang, cepat asalkan semua itu tidak merubah bacaan tidak merubah pada arti setiap orang itu cara membacanya beda-beda yang jelas hukumnya boleh tiga itu boleh pelan, boleh sedang, boleh cepat jadi imam itu yang memimpin yang tidak persis memimpin pada mana imam itu semua orang yang hanya akan inginkan imam itu kalau tidak pernah yang orang yang berarti udah cepat seperti ini jangan cepat jangan cepat ya sehingga jadi sudah terjawab tadi untuk cara mengingatkan ketika imam salah dan bagaimana cara mengingatkan ini aku sering ngalamin ngeten malam itu kan sehingga terus kendalaan itu biasanya anak-anak mesti anak itu sosok ini ribet berkendirah dilalai pas waktu di tengah-tengah solatnya dilalai ini gak doli sarung nah sarung ini lepas ini seumurnya terjadi wibu yang menurut kadang-kadang ada banyak syarat karena yang melakukan buku kadang-kadang bapaknya salat di lupa seperti itu karena bapaknya salat salunya diunggah diunggah jadi berarti orang lain kan bernasih roti antara dukel sampai kuda jadi orang lain yang ditutupnya sama ikutnya iya ini waktu itu sholat anaknya dihormat tahun belum tahu belum tahu yaaulah bagaimana dulu saya lihat Pak Tuhan sebenarnya gak ada depan bisa kalau kamu gak ada iya, Mbak Tante apa itu terus saya itu ke pertanyaannya langsung seketika ini jadi dengan canak saya teruskan sholatnya saya teruskan sholatnya saya gak boleh, Mbak Tante kodokannya jenis sholat yang lantangan pas idul idul dan idul as'ad dari alimau terbuka saya tahu dia langsung seketika itu kembali lagi sholat seperti biasa langsung dikutuk kutauan jenisnya pas sholat karena kecegeluhan terlalu kejam kan aja sendiri padahal seharga sholatnya kudu suci seketika ini teruskan sholat sholatnya itu dimakfu tapi makin sholat mana ini gak kena jadi sholat kudu diku umba paham paham ya kadang sholat beneran ikut di banan terlalu kececah tinggini baju ini bisa ngilain mas selesai kudu suci teruskan sholatnya ini hukumnya najis tapi dimakfu karena kejadiannya di tengah-tengah sholatnya kalau ada sebuah salam ya dilepaskan hukumnya tetap najis tapi dimakfu kalau tidak memungkinkan untuk dibuang misalnya kececah itu kecil kalau tekeh 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 itu kan gak mungkin itu malah dibuang itu malah dibuang waktunya saja waktunya juga dibuangkan tapi waktunya tetap sampai aku batal misalnya tidak cukup teruskan boleh tapi kalau waktunya masih ongkar masih banyak karena najisnya banyak maka harus kita batalkan tapi waktunya tidak mula takin batal lagi selanjutnya waktunya tidak cukup lebih baik kita teruskan itu najis tetap dimakfu keadaannya semacam 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 paham? lanjut langsung setelah itu kita jatuh terus terus kita sholat lagi sholat 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 tidak 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 selanjutnya lanjut sholat 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 jalan 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 yamu semacam harus kita belajar kapan kita membatalkan semua ada jangan keluar jalan keluar pun sering ngomongnya orang ini boleh paham pikir, penak kayaknya barang kabur-kabur dalam kondisi apapun kita tidak ada jalan keluar keluar begitu kalau belajar adab ini boleh ini prakteknya agar orang ini jalan-jalan kalau ngelaku paham ini prakteknya apa? kalau belajar pikir itu belajar di angel prakteknya B itu berbeda dengan ilmu V dan ilmu A ada kita belajarnya poin karena ilmu cuma diklam tapi sampai demikian paham ini prakteknya nah ini prakteknya A angel yang pikir itu prakteknya B nah ini 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 artinya Islam itu tidak sulit Islam itu tidak sulit Islam itu juga selalu melihat situasi dan kondisi kemudian pertimbangan nilai manfaat dan maturut itu juga akan menjadi satu pertimbangan jadi dalam kondisi kondisi-kondisi tertentu itu konteknya bagaimana itu juga menjadi pertimbangan hal-hal yang kejadiannya itu tidak direncanakan selalu ketika itu ada pelanggaran di dalam rumput itu selalu ada jalan jadi tidak harus selalu membatalkan sholatnya ini jangan dikit-dikit nah ini kalau kita sudah memahami tentang hakikat sholat ini maka kita harus berhati-hati jangan sampai kita membatalkan sholat yang seharusnya masih bisa dilakukan solusi-solusi seperti itu misalkan auratnya terbuka karena angin karena anak dan sebagainya itu nanti berarti dengan cepat kita lakukan dan itu tidak perlu membatalkan sholat kemudian juga tadi yang apa namanya sering-sering dilakukan juga ketika imam ada kekiruan kemudian kita harus sudah diingatkan tapi imam tetap nah ini ada satu pertanyaan yang mendasar ya pertanyaan yang mendasar begini bagaimana niat kita pada saat imam salah imam salah kita itu kan itu disunatkan atau diwajibkan membaca subhanallah nah pada saat membaca subhanallah itu kita disunatkan membaca itu dengan niat membaca atau niat untuk mengingatkan karena ini pernah menjadi perdebatan secara akademisi pernah menjadi perdebatan secara akademisi gini sama salat-salat kok ngilih mewong itu itu kelas sampai rame waktu itu gak gak akhirnya jauh menurut menurut itu ini menurut apa namanya pikir ini apakah pada saat itu wajib atau sunat untuk membaca subhanallah ketika kita mengetahui imam salah atau memang itu disunatkan untuk niat mengingatkan nah karena ini pada saat apa namanya kajian ini dulu ada yang pada saat sholat itu kan kok ngiling ini bagaimana ya ini ini itu itu ini 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 yang itu itu kalau itu yang ini ini itu ini 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 itu yang itu dan ketika di dalam sholat ini imamnya berpikir semua imamnya berpikir imam yang pilih yang mengerti hukum tanggung jawabnya adalah otomatis imamnya mengerti ada di luar bacaan dan bacaan itu keras otomatis mereka sendiri merasa aku salah apakah ini kalau sampai mengatakan subhanallah ini ini termasuk sudah membatalkan sholatnya panjangnya karena di dalam sholat itu tidak boleh bicara satu lapak pun yang bisa memahamkan ini tidak boleh makanya saya tahu Assalamualaikum yang akan mengatakan yang akan mengatakan ini kan harus memahamkan berarti orang yang serah sama ini ini tidak boleh sampai yang dahulu tidak boleh saya yakin kalau dengan sholat itu terus kronok Allah ini kamu mesti sabar kalau pengirannya sudah ditonton saya rasa sampai yang dahulu meskipun sudah berdua sampai yang nyenteng seperti bahasanya sampai sholatnya benar-benar terus tidak ditunggu kalau berarti Allah ditonton itu bangga nyenteng nyenteng bangga nyenteng bangga nyenteng nyenteng kalau sholat itu sejak jari kabel panjang sholat ini terp di jokoh kebutuhan yang tidak bisa di jokoh apa kira-kira suatu yang tidak dibutuhkan di jokoh itu di jokoh di jokoh di jokoh di jokoh di jokoh di jokoh saya baca ini baik ini baik itu kadang kongkongan ini yang tidak 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 sampai saya ini tidak saya ini saya ini secara menurut ini harus menurut tapi nyatanya selalu tidak 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 secara perhitungan itu ketika 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 menurut tetapi nyatanya apa itu tidak 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 ketika itu itu yang itu 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 menurut itu selama saksu ini selama kebutuhan ini dijamin karena khusus itu terlalu merah tidak Tapi selama mereka beritahu disini tidak kami beritahu disini tidak lakukan tidak 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 maaf tidak 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 Teruskan sholat Tidak usah memberi isyarat Apapun karena memberi isyarat dalam sholat Itu bisa membatalkan sholat Satu kata yang bisa dipahamkan itu Membatalkan daripada saat kedua Dalam bacaan-bacaan sholat Terus ini yang penting Di dalam sholat itu Tidak boleh Minum dan menelan makan Misalnya Mereka menelan makan Selatan Ini Ini Sampai Meskipun ada satu biji Bagaimana? Ini bisa membatalkan sholatnya Panjenen Masih baik Jadi lebih baik Masih Buat penuh saja Jangan lalu Padahal sampai kemoni Bagaimana dengan asap Rasu-rasu lagi Jadi lagi ya Masih sampai kemoni Kok sampai terang ini Lu batalkan Lu sampai hidup Lu seperti ini Sajatah Bagaimana dengan panjenen Panjenen Karena hidupnya itu Itu buat tenang Majis Itu yang ada rata Su Suci Apa-apa? Ini bukan yang terjadi Mas-mas-mas-mas-li Harus ditop Dilepek Teh Oleh di Laki Itu ya Silili itu Sajatnya Sajatnya Padahal Gak Silili Kasih Gak Gak Gitu Terusnya Tapi Jika ada salah satu Yang sholat berjamaah Meskipun di rumah Bersama suami Dan istrinya Itu satu masyarakat ini Sudah Gugun Sudah Sudah Ini perlu digarisbawahi Dan Bersama Terus Gitu Kita Menanggapan Itu Jangan 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 jamaah ini rakyat tanggung lorong dengan istrinya atau dengan suaminya karena berjamaah ini bisa mendamakan orang yang berselisih jendingan berselisih karena Bapak Eri waktu surat pulih kuduh gaoleh gaoleh anu misalnya Bapak Eri waktu matripan walauk toh liiii menegok toh susu jamean Rakyat tanggungan tetapi berjamaah itu yaitu keppang mingk buat artinya kuduh mendamakan untuk berselisih deng trendsan banyak tapi ada pigs 002 pribaza yourself kuduh kegagi kegaga serali tapi rakyat tinggal berjamaah tapi masih ada rasa sakit pada saat bersama artinya kasih lorong pasti jawab amin amin nah itu kalau artinya sholat sudah dilakukan syarat dan rukunnya sudah dilaksanakan insyaallah sholat itu tetap sesuai dengan saraian agama islam bapak ibu yang kakak Allah hormati maka disini untuk bisa menggaris bahwa islam itu tidak suni maka jangan dipersulit ya islam itu juga tidak mudah tapi jangan dipermudah di mudah semoga aturan dan aturan islam itu selalu fleksibel jadi selalu terjawab persoalan apapun di dalam apa namanya islam itu semuanya terjawab persoalan yang timbul di dalam rukun rukunnya sholat itu semuanya bisa terjawab kecuali masalah itu timbul sebagai syaratnya karena kalau syarat itu harus terpenuhi jika syarat itu tidak terpenuhi maka itu juga tidak bisa dilakukan syarat dilakukan sebelum sebelum menjalankan apa namanya tindakan ada syaratnya misalkan sholat ada syaratnya jika syaratnya ini tidak terpenuhi berarti tidak ada wajiban untuk menjalankan misalkan syaratnya sholat itu harus berakal artinya yang terjadi yang terjadi terjadi jika syaratnya karena apa akal yang terjadi tidak berakal salah satunya itu nah kemudian yang baru di bahas tadi kita sudah masuk di dalam bagaimana kita mengingatkan ketika ada imam yang salah nah ini yang perlu kita garis bawahi apa? yang perlu kita garis bawahi adalah substansinya niatnya hakikatnya hakikatnya bahwa ketika membaca subhanallah itu adalah membaca niatnya membaca niatnya tidak mengingatkan mengingatkan ya keadaannya tak eleme imam bu nah ini bahaya bahayanya apa? nanti imamnya dulu sama mendapatkan subhanallah pakaradak subhanallah pakaradak subhanallah pakaradak pakaradak karena sama niatnya niatnya mengingatkan diingatkan bisa kalau pakaradak subhanallah pakaradak sama pakaradak 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 maka dari itu ketika saman sudah membaca subhanallah imam tetap berkiri maka jendengan ambil langkah ada dua langkah yang disampaikan pak ustad jendengan mengikuti imam nanti sampai selesai atau jendengan misah dari sholat berjamaah saya yakin saya yakin semua ini pernah misah jendengan jendengan misah tapi sekarang jendengan sudah nerti jendengan sudah tahu sudah di kalau itu terjadi jendengan harus misah untuk menyelamatkan sholat jendengan agar tetap sah gak usah ragu ada kitabnya dan kitab ini semua memperajarinya gak usah ragu kitab itu oboh misah misah Allah jadi kalau belum tahu gak apa-apa kalau sudah tahu berarti ketika imamnya itu sudah salah sudah sudah apa namanya dan subhanallah tetap itu jendengan misah itu biar sholat jadinya betul ya ada pertanyaan lagi? nah tadi menyinggung tahdili dijaga Malaikata Alhamdulillah ya salah satu jamaah kita kemarin putrani ma'wah kecelakaan kecelakaan si kecil itu mencelak aman Alhamdulillah ruga sedikit pun tidak jadi putrani ma'wah ini dua-duanya kemarin itu ditabrak yang kecil itu yang kecil itu yang kecil itu itu mencelak tiga 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 Alhamdulillah itu semuanya aman aman nah ini berarti kan anak kecil itu memang apa yang disampaikan Pak Ustaz betul di jaga dan kalau dia mengikat saking yang seneng Pak langsung tanda nilis kapoko semua aduh itu Bapak Ustaz kakak Allah hormati kalau tidak ada perkayaan masih sedikit Pak masih sedikit Pak masih sedikit Pak bisa dilayu Pak di semuanya di tempat yang dalam yang di Jadi, sholat Jum'ah bagi ini hukum Fardu A'in Jadi, bagi setiap muslim, orang islam yang sudah bareng, ranang, waras Dan dia itu menetap, ini hukum Fardu A'in Jadi, orang muslim, jenis bareng, ranang, waras, ini, dan dia menetap Saya itu suruh tusir khatil Jum'ati, utawi iku iku pat nama iku benar-benar sarat saya Jum'atan Iku ayyaku na'yentohono, sopoh, opoh Jum'ah, iku vibaratin yang lu negara, aku karyatin, utoh, indah nanti, diso Ini, karena dia oke, ini baik di negara, atau di kota, maupun di desa Antakuna jama'atan, sholat Jum'at, iku salati kudu berjamaat, berjamaat Tidak ada, sholat Jum'at, iku muntah, iku ijin, ya, umat tidak ada Disitu, salatnya, oleh mendirikan Jum'atan ini minimal arubahina tentang kota, kota, kota kembali untuk palsu, namanya saksiboso di kolor jauh ini Iya, aduh Saksiboso di kolor jauh ini, orang yang paling paling, 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 paling pahal Seperti ini, kota kembali untuk hutan Ini sudah dapat di jemaah Tidak, yang di kolor jauh ini bergabung, kita berjama, masjid sebelah Terus kurang suci dikenal Dia mau sabar Misalnya dengan kamu Udah Udah Gak boleh Mungkin uang petang itu Uang petang itu Uang petang Baru boleh Ngedeknya Jumat Sehingga Terlalu Salatnya Ayakunya yang tahu Apa Jumatku Dia selesai Banyak Jumatku Fikir waktu itu Di dalam waktu itu Duhur Oke Salat Jumat Ini ku bahas Kapan Jumat ini ku diakhiri Ini kan Sampai Waktu itu Duhur Pahamannya Udah Dau Wures Biasanya Jumatannya Jauhlah seterapan Semoga Darah Duhur 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 Uang petang Loh Memang Ini Dihur Ini Ini Yang Duhur 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 waktunya tidak terjadi Bapak ini ini kok sampai waktu ini sudah terjadi Pak Kamu selawih ini sudah terjadi berarti sholat luhur tidak boleh mendirikan Jumat karena kurang dari 40 mungkin ini yang sering terjadi jika kamu perlu puluh ini Bapak membutuhkan Jumat merasa Jumat ini orang-orang semua ya bisa kamu berpapak dan takut dan maha yang ada orang dimini apa Jumat kubat ini ubat 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 Jumatannya belum Kalau tidak bisa menjeluruh Jumatannya Maka Jumatannya Ini adalah Jumatannya yang pertama Yang pertama Yang pertama adalah Jumatannya Jadi Yang satu kampung ada dua masjid Ada dua masjid Kalau tidak bisa menjeluruh Jumatannya Maka yang dihubungi Sholat Jumatannya Kalau tidak bisa menjeluruh Ini orang dihubungi Sholat Jumat Pada akhir-akhir ini sering terjadi Ini karena kadang-kadang Satu kampung itu ada dua Atau tiga Tiga nomor jenisnya Organisasi Sisi Taha Emi Shale L.O. Sisi Taha Mu'amadiyah Wahab Wahabi Nah ini biasanya punya masjid di tiga Tidak Tidak Tiga nomor jenisnya Tidak 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 ada yang menikmati Besok di kolonik Tapi di sini, waktu ini memakai Jumatannya Ini adalah Jumatannya yang saya ingin menghukumkan Jumat Jumatannya, tidak sah Jumatannya Ini saja masalah Jumatannya yang saya ingin mengikuti Jumatannya Ini adalah tambahan ya, tambahan materi Yaitu tentang sholat Jumat Nanti untuk sholat Jumat ya Untuk sholat Jumat akan kita bahas nanti untuk pertemuan pemikiran Terhadapkan di depan Alhamdulillah pada malam hari ini kita tuntas untuk Menjawab persoalan-persoalan tentang sholat Jumat Bagaimana sholat Jumat, sholat Turkun Dan kemudian bagaimana ketika terjadi salah Rokat atau salah dalam imamnya Bagaimana kita harus membaca Atau kita harus bagaimana sebagai imam Bapak Ibrahim, Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena hal-hal yang baru Ternyata hal-hal yang belum kita ketahui Kita hanya mau mengikuti Apa yang nampak Apa yang sering terjadi saja Yang tidak Kalau jarang terjadi ketika itu terjadi Kita raku-raku dan tidak berani menjarankan Maka dengan Apa namanya jamaah Kepitakir wabarakatuh Apa yang belum kita ketahui Dan wabarakatuh ini kita ketahui Kita tidak usah ragu-ragu Misalkan ada kesalahan Kita harus bisa ya bisa Kita harus lanjut dan lanjut Karena tadi disampaikan Bahwa sholat adalah keyakinan Bapak Ibu memangkah Allah hormati Marilah pada wabarakatuh ini Kita tutup acara ini Dengan dua bersama Mudah-mudahan Allah Meritri usaha Pulau orang berbandingan Dicara oleh Allah Ini adalah sebagai Wahna Torah pulilmi Jadi ilmu yang kita dapat Mudah-mudahan Memberikan barakah Di dalam kehidupan kita Yeritri lah Fisafatir Rasulillah Al-Fatihah Alhamdulillah 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.